Assalamualaikum pemirsa Oke kali ini saya ada servisan STB mati total Ini dengan merek Goldsat Revo Untuk kondisinya masih segel ini ya Masih utuh segelnya Jadi belum pernah dibongkar ataupun diservis Kita colokin Memang benar ini mati total Oke untuk kerusakan mati total Biasanya saya coba dulu menggunakan charger HP Ini menggunakan USB ya Kita colokin di port USB nya Untuk mengetes bagian mana yang rusak Power supply nya atau mesin STB nya Kita colokin dulu di port USB ini Oke STB nya hidup ini Ini berarti kerusakan ada di bagian power supply nya Sedangkan untuk mesin STB nya normal Oke kita coba di TV nya Oke normal ya Kita saksikan Kita gunakan charger HP Berarti ini kerusakan di power supply nya Langsung kita bongkar saja STB nya Dan ternyata memang benar Kita lihat Ini elko ini ya Ini bagian atasnya sudah menonjol Atau melempung Ini penyebabnya Penyebab utamanya itu kualitas elko nya yang tidak baik Kalau penyebab kedua tentu panas yang berlebihan Namun lebih dominan ke penyebab pertama ya Karena jika kita menggunakan elko yang kualitasnya baik Biasanya tidak cepat melempung seperti ini Oke langsung kita ganti saja elko nya Tidak usah kita cek Kalau bentuk fisik elko seperti ini Ini sudah pasti rusak Oke ini nilainya 1000uF 16V Seperti biasanya saya akan menggantinya dengan nilai yang lebih besar kapasitasnya 2200uF 16V Namun dengan kualitas elko yang baik Ini elko rubicon ori ya Keluaran zaman dulu Dan berbeda sekali dengan elko keluaran sekarang Karena rubicon sudah banyak yang dipalsukan ya Untuk kakinya ini lumayan kotor Karena sudah lama sekali Kita harus kerik dulu Supaya bersih Oke untuk pemasangan elko jangan terbalik Untuk yang warna putih ini ya Ini adalah kutub negatifnya Sementara yang tidak ada warnanya ini kutub positif Dan di elko nya untuk negatif ada tulisannya ini Sementara positifnya ini polos Mengikuti bodi elko Dan kakinya panjang ini untuk positifnya Ini karena elko nya bodi nya besar Jadi apa adanya saja kita pasang seperti ini Selanjutnya dan langsung saja kita pasang ke boxnya oke langsung kita coba setelah elko kita ganti dan langsung hidup ya kita saksikan oke cukup sekian video saya untuk kali ini semoga ada manfaatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh